Halo, habis. Saya udah COP yang berdua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini kita ketemu yang ketiga. Mungkin kayaknya gak lama-lama aja lah. Sekarang gini aja, aku masih agak lupa kemarin itu kita punya model apa ya? Model yang kemarin udah kita temukan itu apa? Signifikan, tidak signifikan tentang preventive maintenance terhadap kinerja. Oke, preventive maintenance. Berhadap organisasi performance ya? Ya, performance ya. Organisasi, kinerja pegawai atau kinerja? Kinerja pegawai. Employee performance. Employee performance. Ini. Terus kemarin temuannya apa? Ada tambahan. Karena ini tidak berpengaruh, maka, tidak berpengaruh ya? Tidak berpengaruh, maka dicari variabel lain yang diduga dari jurnal yang lainnya ternyata ada, apa kemarin? Kayaknya ada tambahan dua dah. Kemarin dari Bu Ana yang mendapat itu dari Bu Ana itu loh. Bu Ana apa? Bu Ana? Budaya organisasi terhadap kinerja. Yang kemarin loh? Iya, yang terakhir Pak. Budaya organisasi terhadap kinerja tidak berpengaruh. Berpengaruh tapi ada yang tidak berpengaruhnya yang lingkungan Pak, yang mempengaruhi. Lingkungan. Bentar-bentar. Yang ini dulu. Yang ini. Yang preventive maintenance. Itu. Ada preventive maintenance. Ada yang dari jurnal satunya itu tentang fasilitator itu apa kemarin namanya? Ada kan itu kayaknya? Yang bidang-bidangnya Pak. Siapa? Pak Tarto. Iya, maintenance. Saya maintenance Pak. Pak RU kemarin itu maintenance satu lagi. Baru saya screenshot tapi belum dapat. Ini catatan saya juga. Belum sempit nyadet. Kan kemarin itu arahnya ke performance. Ke apa ya? Organisasi. Kinerja pegawai kan? Ada kinerja pegawai. Ternyata preventive maintenance itu tidak mempengaruhi ini. Terus oleh karena itu, kita punya pembaikannya. Hanya dipengaruhi oleh satu hal ini, maka dicari dari jurnal yang lainnya, yaitu tentang yang bidangnya Pak Tarto pengawas apa namanya? Fasilitator ya? Fasilitator atau supervisor. Fasilitator maintenance lah pokoknya. Keberadaan itu. Terus satunya lagi apa ya kemarin ya? Di Purwana kemarin jurnalnya ada nggak? Bukannya ada. lingkungan, Pak. Implementation Implementasi preventive maintenance terhadap performance perusahaan. Perusahaan atau PGW? Kan tadinya kalau ke perusahaan nanti larinya nanti manajemen industri bukan SCM ya? Karena nanti gitu. Kalau memang seperti itu, harusnya dari kemarin mulai sekarang kita harus tetapkan dulu modelnya yang mana yang FIG mau di ini. Ada fasilitator, ada mungkin ini karena preventive management itu tidak berpengaruh terhadap employee performance. Kita turunkan ke sana. Jadi bisa jadi kita arahnya preventive management itu yang dimaksud preventive management itu yang seperti apa. Kalau kita yang akan sekarang dipertimbangkan adalah unit analisinya siapa? Nanti yang akan kita teliti siapa? Pegawai bagian ini. Maintenance. Pegawai bagian maintenance. Berarti di sini nanti ini bukan preventive maintenance. Jadi kita turunkan menjadi aksen cara yang kedua aksen. Jadi kalau preventive maintenance itu tentang sistemnya ada tidaknya sistem ini dalam mengaruhi generasi organisasi kita bisa turunkan ini preventive management ini bukan preventive nya tetapi bisa juga sistemnya tetapi ini kan berkaitan dengan pegawai. Nanti employee performance ya performance dalam pelaksanaan tugas preventive maintenance itu. Berarti kinerja. Kinerja pegawai ini kinerja pegawai dalam apa? Kita lingkupi saja bahwa performanya itu performa di bidang preventive maintenance fokus ke sana. Jadi ini bisa ke pegawai employment performance performance oke nah terus yang berikutnya kinerja pegawai itu karena ini kita turunkan bukan preventive maintenance semata tapi kita turunkan menjadi preventive maintenance capability kemampuan pegawai dalam kemampuan pegawai kalau kapabilitas tadi saya jawabkan dari masa kerja kapabilitas itu ada korelasi dengan masa kerja karena kemampuan teknik maintenance itu kan bisa ada korelasi masa kerja kalau kemarin saya ngambilnya dari pelatihan dari pelatihan itu kan kapabilitasnya dari pelatihan tapi kan Pak Heru kalau pelatihan itu begitu pelatihan logikanya yaudah kapabilitasnya akan signifikan masa kerja tapi kalau masa kerja itu ada yang signifikan ada juga yang tidak signifikan tidak ada yang korelasi positif ada yang tidak signifikan terhadap kinerja oke kemarin itu komitmen manajerial facilitating coordination skill atau kompetensi terhadap preventive management implementation ini jadi jurnalnya udah gini aja kita kita batasin untuk sementara ini nanti untuk yang berikutnya pengembangan berikutnya baru yang kesana sekarang difokuskan ke sini aja jadi performance eh preventive management apa tadi implementation oke terus yang ke ini ada commitment management commitment management terus yang di bawahnya ada facilitating facilitating ya facilitating condition terus yang berikutnya disini ada skill skill atau kompetensi terserah yang mana terambilan jadi misalnya kasusnya seperti ini ini akan kesini ini akan kesini ini akan kesini kasusnya adalah seperti ini belum tak share screen ya belum oh lah matanya aku ngomong tak sorry sorry ini jadinya seperti ini nah ketika sudah jadi seperti ini nanti langkah berikutnya adalah kita harus tahu dulu masing-masing ini apa namanya apa yang dimaksud dengan commitment management apa dimaksud facilitating condition apa yang dimaksud skill apa yang dimaksud implementasi ya implementation nah ini kita harus tahu dulu nah ketika sudah tahu nanti akan kita cari paling gampang adalah cari jurnalnya jurnal yang pertama tentang implementation jadi kemarin sudah ada jurnal satu ada dua terus ini cari lagi tiga tentang preventive management implementation kita cari tiga makanya nanti ada satu dua tiga hasilnya apa misalnya variabelnya apa saja terus hasilnya apa yang kedua tentang commitment management kita harus lihat dulu ini unit analisinya siapa misalnya tadi pegawai bidang maintenance nanti implementation ini sebenarnya hampir se-level dengan kinerja hampir sama dengan kinerja terus commitment management commitment management kira-kira bisa gak pegawai di bidang yang ada di situ menilai tentang commitment management logis gak ketika menilai kira-kira ada tidaknya commitment management itu oleh unit analisis kita pegawai itu bisa gak mereka menilai itu bisa 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 ketika logis oke facilitating condition menilai tentang fasilitatornya tentang fasilitatornya logis gak bisa gak bisa nah ketika bisa employee ini employee yang bisa menilai upline-nya facilitating ini kebenernya facilitating ini bisa menilai juga commitment management upline-nya lagi gak ini harus satu pihak yang menilai kalau pegawai kalau nanti yang akan kita kita menjadikan responden itu adalah pegawai ya pegawai itu harus bisa menilai skill masing-masing individual bisa menilai di pelaksanaan tugasnya enggak pelaksanaan tugasnya bisa menilai tentang facilitating condition kalau itu bisa merasakan tapi kalau commitment management kira-kira susah gak bisa karena itu nanti tentang kebijakan kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan implementasi prosedur SOP WI work interaction nanti kan disitu terus pegawai nya bisa tahu pegawai beda itu tahu semua tahu oke ketika sudah tahu berarti gini kita kita ambil yang mudah nanti tidak usah bikin indikator sendiri aja nanti itu tahap berikutnya baru kita bikin indikator sendiri yang berikutnya adalah kita tahu tentang yang berikutnya adalah kita cari indikator ini dari penelitian yang kemarin aja untuk sementara kita dompleng aja ini misalnya performance implementation misalnya implementation itu indikatornya ada berapa jurnal kemarin ada temuan bahwa PM implementation itu kan ada ada indikatornya untuk menilai itu ada misalnya ada berapa jurnal yang kemarin kita jadikan landasan kemarin yang punya siapa ya lebih dari tiga kemarin yang yang punya jurnalnya siapa bu ana deh kayaknya deh bu ana waktu yang sempat share cuma gak sempat di 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 itu aja nanti cari itu ya cari itu terus yang ini juga cari yang skill juga cari disesuaikan dengan disesuaikan dengan berapa indikatornya terus yang untuk facilitating condition itu juga sama dicari jurnalnya kira-kira kira-kira berapa indikatornya ini langkah berikutnya berarti kita harus cari jurnal pendukung makanya tabel kayak kemarin itu ada tabel satu tentang implementation PM implementation ada jurnal gak karena ini berkaitan dengan implementation teori tentang kesana kita cari jurnal ini beberapa beberapa yang jurnalnya PM implementation kalau bisa kalau gak spesifik tentang PM implementation bisa juga tentang apa implementation boleh tidak harus sama persis tidak harus sama persis jadi misalnya kita cari yang pertama ini nanti akan ketahuan bahwa ini jurnalnya siapa yang berkaitan dengan yang pertama yang PM implementation disini ini PM implementation ini nanti dicari jurnalnya jadi PM implementation cari jurnalnya berarti ada tiga misalnya kita kasih ini aja ya ini referensi cari referensi khusus yang berkaitan dengan khusus yang berkaitan yang hasilnya tentang PM implementation atau implementation apapun terserah tidak harus PM yang kedua carilah jurnal ini tiga juga yang menunjukkan pengaruh komitmen management terhadap PM implementation atau kalau gak sampai pada komitmen management ya berarti tentang komitmen terhadap PM terhadap implementation cari jurnal itu disini nanti ada tambahan tiga jurnal untuk komitmen management terhadap PM implementation yang berikutnya carilah carilah tiga jurnal tentang facilitating condition terhadap PM implementation atau kalau gak yang sejenis dengan ini yang sejenis dengan facilitating condition apapun itu tidak harus sama persis tidak harus sama persis terus yang berikutnya carilah tiga jurnal juga yang isinya tentang skill terhadap implementation atau boleh skill terhadap kinerja skill terhadap apa ini pelaksanaan tugas atau apa namanya tentang kemampuan tentang ini terhadap ini carilah tiga berarti kita membutuhkan minimal sembilan jurnal tambahan sembilan jurnal tentang PMI tiga jurnal tentang PMI tiga jurnal tentang CM terhadap PMI tiga jurnal FC terhadap PMI tiga jurnal skill terhadap PMI udah itu aja 12 jurnal berarti ada 1 2 3 9 12 12 tambah kemarin yang ada temuan tidak berpengaruh udah bermodal itulah kita nanti akan membuat pendahuluan nah kalau ingin dibuat apa lebih gampang misalnya nanti pada tahap berikutnya kita sudah bisa ngolah data silahkan kalau udah ketemu indikatornya tentang ini kita adap aja sementara kita adap PMI ada tiga ini buatlah questioner tentang ini indikatornya ketika kita udah menemukan indikator gak usah diterjemahkan apa tiga harus menjadi sepuluh tiga harus menjadi ini gak usah lalu memang indikatornya cuma tiga langsung aja buat pertanyaan disitu misalnya seberapa baik seberapa kalau mau negatif ya seberapa sulit pelaksanaan tugas pelaksanaan kegiatan PM itu misalnya itu nanti mau skalanya apa terserah terus yang kedua indikatornya misalnya apa indikatornya itu tentang apa misalnya implementation itu berarti apa ada pelaksanaan implementasinya tentang implementation berarti tentang performance ya preventive management preventive management implementation itu bisa kalau ini nanti hasil aktual pelaksanaan kalau memang seperti itu ada nanti sesuaikan aja indikatornya misalnya ada ke ini nya atau enggak lag nya atau enggak dan seterusnya jadi sesuaikan itu ketika ini sudah dibuat questionnaire langsung aja coba dibagikan sesuai dengan questionnaire yang kita buat ini nah dengan itu bekal itulah kita nanti akan membuat latar belakang metodenya metode sudah jelas bahwa unit analisisnya adalah pegawai di bagian preventive management dari situ terus kita bahas tentang metodologi sambil membuat artikel sambil bahas tentang metodologinya nanti bagaimana kalau dengan model yang seperti ini sudah jelas bahwa alat analisisnya itu nanti pasti pakai regresi nah regresinya apa yang paling tepat tergantung tergantung misalnya PM ini skalanya apa jangan-jangan PM itu pelaksanaan itu cuma dua baik atau buruk bisa juga otomatis nanti kita pakai logistik bukan linear bukan linear ganda tapi pakai regresi logistik atau bisa juga ketika kita punya model apalagi sudah tercakup ada indikatornya seperti ini secara spesifik bisa juga kita langsung terapkan dengan struktural walaupun kita cuma satu tingkat bisa juga dengan struktural tujuannya untuk apa agar tahu bahwa di masing-masing indikator ini nanti yang terbaik yang mana kita bisa menghubungkan nanti seandainya tidak berpengaruh nanti berarti apa di sini yang perlu dipertegas dalam rangka mendapatkan implementasi yang baik ketika nanti ternyata tidak ada berpengaruhnya misalnya nah nanti itu menjadi bahan temuan kita berikutnya yang kita sajikan yang diharapkan pertanyaan itu nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak lain sudah model ini selesai nanti artikelnya ada kita bisa menyusun artikelnya jurnalnya satu ini ya satu ini terserah siapa yang mau melaksanakan ini tak save dulu ini berarti model yang pertama tentang preventive management oke model satu preventive management oke yang satu sudah terus yang berikutnya kemarin yang sudah punya lagi siapa yang sempat ditanya Pak Wasro Pak Wasro yang implementasi ISO Pak Wasro oh iya Pak Wasro Pak Wasro gimana Pak Wasro ada gak Pak Wasro tadi lagi dia lagi dinis kemarin kemana tadi kelapangan kayaknya oke terus yang berikutnya Pak Mubin Pak Mubin kemarin yang di share Buana itu itu jurnalnya enggak modelnya modelnya kalau saya modelnya belum Pak karena kan saya baru ini jurnalnya doang Pak belum ke arah itu oh gitu enggak kemarin saya nge-share ke Buana aja kalau ini bisa enggak kan kata Pak Iru suruh nyari yang berpengaruh sama tidak berpengaruh saya baru sampai tahapan nyari jurnal yang berpengaruh sama yang tidak berpengaruh aja Pak oke kalau misalnya gini yang punya Bapak yang mana tadi kalau enggak salah ini oke punya Pak Pak Mubin ya Pak Mubin oke dia punya Pak Mubin ini sebenarnya enggak usah terlalu jelas seperti ini Pak menurut bangun negara generasi adalah itu nanti sebenarnya cukup penelitinya siapa variabel apa metode yang dipakai apa hasilnya apa udah gitu aja masih rada bingung Pak sama konsep tugasnya kecuali kalau misalnya konsepnya udah jelas baru kalau mau didetailkan gini kalau konsepnya belum sebenarnya tinggal cukup aja oh ini ada penelitian tidak berpengaruh oh ini ada ini tuh enggak apa-apa sih ini punya Pak Mubin ya servant leadership tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai oke mungkin kita gambarkan konsepnya oke kita buat baru propertif 4 oke punya Pak Mubin ya Pak Mubin Pak Mubin tadi apa yang tidak berpengaruh tiga-tiganya itu saya ada yang berpengaruh ada yang enggak semua Pak yang saya kirim itu oke yang tidak berpengaruh aja ya servant leadership ada yang tidak berpengaruh kompensasi juga iya terus yang budaya organisasi juga iya Pak servant leadership iya kemudian leadership sananya apa tadi budaya organisasi kompensasi sama budaya organisasi Pak ini apa namanya performance ya iya kinerja kinerja employee performance oke ini kan ada temuan seperti ini ternyata ini tidak berpengaruh ya iya Pak tidak berpengaruh cuma kalau melihat yang punya Bapak hal ini sudah terselesaikan dengan yang apa ya tadi sudah terselesaikan dengan temuan yang di sejurnal yang sama coba saya saya kembali lagi ke punya Bapak disini ini kan servant leadership tidak berpengaruh terhadap kinerja servant leadership berpengaruh terhadap komitmen oke komitmen berpengaruh terhadap kinerja oke kalau kita gambarkan sebenarnya ini disini punya Bapak yaitu komitmen komitmen nah ternyata hasil temuan yang servant leadership tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai itu sudah diselesaikan oleh penelitian ini bahwa memang servant leadership itu tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai kenapa karena servant leadership itu mempengaruhi kinerja pegawai melalui komitmen jadi dengan servant leadership yang bagus komitmen dulu komitmen pegawai dengan komitmen yang bagus maka kinerjanya akan meningkat itu kan di satu jurnal yang sama media sudah menyelesaikan bahwa ada komitmen mempengaruhi ini ini sebenarnya sudah selesai tetapi Bapak bisa juga mengungkap selain komitmen apa sih yang kira-kira dapat mempengaruhi itu kita buat satu variabel baru yang ada di sini di sini sudah ketemu ini tidak berpengaruh ini memelalui ini tapi apakah servant leadership itu mengaruhi kinerja hanya melalui komitmen itu pandangan kita kita punya pandangan oh ternyata ini ada kelemahan juga bahwa ada peluang servant leadership ke kinerja itu mungkin tidak hanya melalui komitmen dengan layanan yang bagus maka misalnya dengan servant leadership yang bagus maka akan membuat pegawai ngapain kalau ini semakin tinggi servant leadership maka semakin tinggi komitmennya tapi kalau disini kalau ingin memunculkan sebagai temuan kita temuan kita kita bisa ngomong servant leadership leadership itu akan mempengaruhi yang baik akan meningkatkan apa pegawai kenyamanan pak kenyamanan kenyamanan itu bahasa bahasa apa bahasa ilmiahnya apa itu kira-kira apa ini kenyamanan kerja pak beda gak sama kinerja kayaknya kan beda pak beda jadi ketika ketika servant leadership dipakai oleh oleh pimpinan pimpinan itu menerapkan servant leadership dan menerapkannya dengan bagus maka akan membuat akan meningkatkan apa pegawai bisa juga gini gini bisa juga partisipasi bisa gak bisa kayaknya pak partisipasi atau kemarin bu ana bilangnya apa ya apa bu kemarin bu bu ana partisipasi apa ya involvement involvement ya bisa partisipasi bisa apa involvement apa ya ke kedekat ke apa ya istilah info keterlibatan engagement engagement pak engagement engagement boleh apa engagement tapi jangan cuma engagement apa engagement kalau engagement jangan cuma engagement tapi apa apa engagement udah saya serahkan ke pak pak mobil aja nih terserah mau engagement mau partisipasi mau apapun terserah ini saya buat yang ini aduh kok masuknya sini bentar bentar wah ininya kuning ininya border color feel color ini saya kasih warna apa ya saya kasih warna apa ya misalnya inilah partisipasi atau apa itu partisipasi ini yang akan kita masukkan ini sebagai variabel tambahan baru terus terserah ini tetap dimasukkan atau kalau ini terbukti tidak berpengaruh ini kita hapus gimana jadi kita hanya mengambil iya tidak signifikan berarti ada penyebab lain mungkin melalui ini yang kedua mungkin melalui partisipasi partisipasi ini merupakan variabel yang kita tambahkan nanti kalau ingin agak beda ya partisipasi apa gitu apa namanya yang lebih spesifik tidak hanya partisifikasi kayaknya kalau cuma partisipasi nanti kok sama dengan yang lainnya kita tambahkan apa partisipasinya biar agak agak berbeda atau kalau enggak tadi adjustment bisa juga atau apapun itu ya jadi itu sebagai regulator apa persitipasi sama kontin sebagai regulator yang yang bersangkutan pegawainya ketika ketika dia apa ada kepemimpinan yang modenya itu apa melayani servant servant leadership itu akan membuat partisipasinya meningkat dengan partisipasi yang meningkat maka kinerja pegawai akan semakin tinggi asumsinya seperti ini jadi nanti sudah ketemu model seperti ini jadi yang jurnal yang ditemukan oleh Pak Mubin tadi sudah bisa dipakai semua tinggal nambahkan cari jurnal tentang servant leadership terhadap partisipasi tiga partisipasi terhadap kinerja sudah nambah itu nanti kita bisa susun kalau pengen langsung bisa juga kita ambil saja nanti yang dipakai tadi employee performance itu indikatornya apa kita adopsi saja dari sana dulu kita adopsi dari sana terus kalau mau yang lainnya sama pokoknya kita bertahan dengan model ini untuk sementara pokoknya kita sudah menghasilkan sesuatu dulu misalnya ini hanya contohnya saja ini terus satu dua tiga empat misalnya nanti sesuaikan dengan hasil temuan kita apa apa temuannya oke dapat dua model kalau bapak ingin langsung ya silahkan langsung begitu ketemu indikatornya buatlah questionnaire yang enggak susah kalau ingin questionnaire yang enggak susah jangan pakai pernyataan jadi bisa juga gini kalau ingin membuat questionnaire itu ini sekalian ngomong tentang questionnaire questionnaire itu bangkit dari indikator nah bentuk questionnaire itu ada dua yang satu pernyataan yang dua pertanyaan terus skalanya kemarin kita ada skala likert ada skala bipolar ada bipolar adjektif ada pengembangan bipolar dan seterusnya kita bisa menggunakan tujuan kita untuk apa ketika tujuannya untuk regresi linear ganda berarti kita pakai yang pengembangan dari bipolar jangan pakai liker tapi kalau untuk struktur model yang seperti ini nanti itu pakailah terserah mau dipakai yang mana tapi ada satu bentuk questionnaire yang sebenarnya memudahkan kita contohnya misalnya gini ajalah pada skala satu sampai berapa berilah penilaian untuk hal-hal berikut misalnya itu kan gampang misalnya berilah penilaian kalau kita berbicara tentang apa contohnya apa kinerja kinerja itu kan indikator yang umum itu ada kuantitas ada kualitas ada pemanfaatan waktu ada apa macam-macam nah ini bisa juga kita menggunakan pertanyaan contohnya pada skala satu sampai sembilan misalnya atau satu sampai sepuluh atau berapapun terserah berilah nilai penilaian untuk satu kualitas kerja apa hasil kerja pegawai secara kualitas nilainya berapa hasil pekerja pegawai secara kuantitas nilainya berapa jadi responden langsung memberikan nilai tidak dalam berbentuk satu apa dua apa tiga apa itu boleh atau bisa juga kita menggunakan ini masih diperkenankan menggunakan skala likert itu juga boleh kalau untuk model ini cuma masalahnya nanti ketika skala likert berarti kita tidak bisa membuat rata-rata min itu tidak bisa konsekuensinya karena likert itu sekarang ordinal ordinal itu hanya bisa menggunakan median atau kalau tidak nilai yang sering muncul mode yang sering muncul itu berapa itu nanti akan pakai itu jadi terserah mau pakai yang mana questionernya atau kalau memang sudah pernah ada questionnaire yang ada berkaitan dengan itu ya samakan aja questionernya cuma dimodifikasi sedikit silahkan nah ini berarti nanti sudah ketemu silahkan Bapak terserah ini mau kelompok Pak Mubin dengan kelompok siapa aja terserah berarti tentang self-leadership self-leadership berarti kan tadi pasti ada indikatornya kan di jurnal yang Bapak temukan terus commitment pasti sudah ada terus performance pasti sudah ada juga indikatornya bahkan questionernya mungkin ada disana dilampirkan terus tinggal nyari tambahnya yang partisipasi sudah bikin questionnaire sebarkan jangan lupa depannya ada karakteristik respondennya selesai berarti model kedua sudah kita temukan model dua itu tentang apa tadi partisipasi partisipasi terhadap kinerja ini bentuknya layang-layang oke yang kedua sudah terus yang berikutnya siapa lagi yang sudah punya kemarin kemarin itu apa ya yang di kelas ini ada banyak dokterin itu kelas ini bukan 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 kemarin baru dua doang oh ya kelas ini kemarin Pak Ade yang dokterin juga oh yang Pak Ade Pak Ade kemarin yang mempertanyakan dokterin itu seperti pemerintah dokterin seperti di kepemerintahan itu ya kemarin Pak Ade yang menanyakan ini dokterin kayaknya kemarin sudah ada jurnalnya ya ini nanti kalau dokterin itu kayaknya lebih tepat kalau modelnya seperti ini kemarin apa ya kalau gak salah ya kemarin SDM juga ya SDM 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 juga oke gak apa-apa dah untuk sementara SDM semua juga gak apa kalau ketemunya itu misalnya kemarin kalau gak salah ya kalau gak salah kalau gak kepemimpinan lingkungan ya kalau gak salah kepemimpinan dokterin kemarin kepemimpinan ya leadership juga leadership terhadap apa kinerja ya kinerja karena dokterin itu kan terhadap kinerja oke terhadap kinerja nah kalau dokterin itu lebih tepat jika kita pakainya adalah disini lebih tepatnya adalah disini dia pemoderasi jadi dokterin itu akan menguatkan atau melemahkan hubungan pengaruh leadership terhadap kinerja ada tidaknya dokterin itu akan menguatkan atau melemahkan kinerja sehingga konsepnya adalah seperti ini konsepnya seperti ini disini kemarin berarti doktrin dan nanti temannya seperti ini di doktrin pemimpinan terhadap kinerja kepemimpinan mungkin berpengaruh terhadap kinerja atau kepemimpinan dalam penelitian yang kemarin tidak mempengaruhi kinerja karena itu apa berarti ada sesuatu yang lain yang mungkin kasusnya kemarin kebetulan penelitiannya pas yang tidak ada doktrinnya maka kita akan melakukan penelitian cuma permasalahannya adalah unit analisisnya mana yang akan kita kasih data kita diperoleh dari siapa itu menjadi pertanyaan karena ada doktrin berarti harus ada data yang satunya mendapatkan doktrin yang lainnya tidak ya kalau semuanya tidak mendapatkan doktrin atau semuanya itu tidak mendapatkan doktrin ya gak bisa ini dijadikan sebagai pemoderasi jadi nanti doktrin itu pertanyaannya cuma ada atau tidak ada doktrin kalau diperkirakan jawabannya kok sama semua bahwa tidak ada doktrin kalau semuanya tidak ada pasti gak bisa diteliti gak bisa dihitung sehingga kita harus paham dulu bahwa unit analisis yang kita teliti itu nantinya akan memberikan jawaban ada ada yang merasa ada doktrin ada yang merasa tidak ketika jawabannya seragam maka tidak bisa diteliti tidak ada berarti atau ada tapi doktrin itu nanti sendiri ada skalanya ada berpengaruh gini doktrin itu bisa hanya berupa ada atau tidak ada 1 2 1 2 justru kalau pemoderasi itu tidak boleh skalanya panjang-panjang panjang karena kita akan kerepotan malah justru ketika cuma jawabannya itu skalanya itu yang skala bipolar cuma ada ya tidak ada atau tidak ada itu justru yang mempermudah kita kenapa karena dalam prakteknya meskipun gambarnya seperti ini ada sih software yang langsung bisa meng apa namanya yang bisa mengolah data seperti ini langsung ada tetapi kebanyakan software yang lainnya itu nanti caranya adalah ini ketika ini punya data ini ada datanya ini ada datanya nanti doktrin itu berdirinya tidak seperti ini tetapi nilai doktrin dikalikan dengan kepemimpinan nanti akan jadi variabel baru disini yang akan mempengaruhi ini jadi fungsinya sebagai pemoderasi ketika ketika disini misalnya positif berarti dia akan meng apa namanya mengenurunkan berarti pemoderasi gitu kan jadi nanti ada dua model bahwa doktrin itu memang mempengaruhi kekuatan hubungan antara kepemimpinan terhadap generja ketika memperkuat berarti nanti kesimpulannya bahwa doktrin diperlukan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai nanti sama juga ini kinerja mungkin bisa menggunakan yang sama terus untuk leadership itu kan sebenarnya tinggal posisi yang berbeda kalau tadi servant leadership ini tinggal mau sudah ketahuan belum leadershipnya kalau leadershipnya belum keatuan hanya mengatakan bahwa kepemimpinan misalnya itu itu terserah atau kalau mau dipecah bisa juga ini sebenarnya dipecahnya gini ketika kita sudah tahu bahwa ada kepemimpinannya itu apa yang ada di sana mungkin bisa juga membuat dua hal yang satu meneliti tentang kepemimpinan demokrasi apakah doktrin akan mempengaruhi kemengen demokrasi terhadap ini atau sehingga model yang kedua apakah kepemimpinan otoriter itu doktrin itu akan mempengaruhi kekuatan hubungan pengaruhi terhadap ini atau tidak itu cara yang pertama yang kedua kalau ada kasus yang lainnya bisa juga kita membuat turunnya leadership ini kalau ini cuma leadership mungkin diturunkan lebih-lebih kepada kepemimpinan yang bagaimana itu boleh juga terus caranya sama juga kalau seperti ini caranya adalah nanti carilah jurnal yang satu tentang leadership tentang kinerja tadi sudah berarti terus cari jurnal-jurnal tentang doktrin walaupun bukan berupa model seperti ini tapi nanti di jurnal tentang doktrin itu akan membuat apa ya apa tadi bisa juga akan akan membuat membuat apa ya enaknya ya jadi tentang doktrin apapun bentuknya mungkin di doktrin itu kan ada proposisi bahwa doktrin itu akan menyebabkan apa 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 doktrin itu dilakukan mana kala apa apa itu kan bisa dijadikan sebagai sumber jadi ini bisa langsung dilakukan carilah artikelnya adopt yang indikatornya buat questionernya leadership sama juga tentang doktrin doktrin cuma diperlu di tidak terlalu detail dibahas karena itu doktrin yang kita maksud adalah semangatnya itu langsung bisa ketemu bahwa apa yang akan mempengaruhi ini sudah kita mendapatkan questionernya bisa membuat questionernya bisa begitu mendapatkan questionernya pertemuan berikutnya kita tinggal ini yang perlu diperhatikan adalah unit analisisnya mau siapa harus dipastikan bahwa jawaban tentang variable-variable yang ada itu tidak sama ketika jawabannya pasti sama ya pasti tidak bisa diolah kenapa yang namanya variable itu adalah sesuatu yang nilainya bervariasi ketika nilainya konstan nilainya tidak bervariasi homogen apa ya terlalu terlalu sama maka pasti tidak bisa dianalisis kalau pendekatannya kuantitatif kualitatif pun tidak bisa doktrin sebagai pemoderasi sudah tiga model yang lainnya siapa saya mau minta pendapat bapak saya silahkan jadi saya ada rencana meneliti tentang knowledge management pak knowledge management oke ya jadi sederhana sih pas sebetulnya apa sih yang pengaruhi knowledge management itu awalnya itu saya maunya itu dari knowledge management ke kinerja pak tapi saya punya keinginan juga knowledge management ingin saya jadikan variable intervensi jadi untuk yang X-nya saya cari lagi saya pecah lagi indikatornya dari knowledge management ternyata saya dapat ada knowledge sharing sama knowledge creation pak nah nanti saya inginnya itu dari knowledge sama knowledge sharing itu pak terhadap knowledge management variable Y-nya itu ke kinerja sebentar sebentar sharingnya gimana caranya kita buat baru ya sebentar interface landscape oke 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 bapak tadi ada tentang knowledge knowledge kinerja knowledge management nah fokus utamanya dimana iya pak fokus utamanya ada di kinerja knowledge management fokus utamanya knowledge management sama kinerja pak oke jadi itu intinya saya mau meneliti di perusahaan tempat saya kerja pak di bank bank maybank jadi kita itu sering dikasih pelatihan pak sering dikasih pelatihan tapi ya pelatihan aja gak cukup untuk mempengaruhi kinerja saya rasa pelatihan itu oke oke sebentar 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 tadi ini tadi udah kenangkap selama ini dilakukan training betul pak selalu dilakukan tapi harapannya itu kan kinerja pegawai betul kinerja pegawai oke perusahaan itu berusaha untuk melakukan training sudah sudah sering melakukan training sudah melakukan training tetapi pada kenyataannya hal itu seolah-olah tidak merubah kinerja pegawai betul pak dibuktikan dengan key indikator performance-nya itu setiap bulan tidak ada yang bagusnya signifikan oke sehingga berarti gini ketika tidak tidak berpengaruh diperlukan wadah yang lain pas lain pelatihan kalau ini kalau diperlukan wadah yang lain konsep bapak seperti itu ya kalau konsepnya diperlukan wadah yang lain berarti dia ada di sampingnya itu ada di sampingnya berarti selain training perlu ada hal lain yang dilakukan yang kemungkinan bisa mempengaruhi kinerja coaching nah saya melihat lagi ini pak dari indikator knowledge management itu ternyata ada knowledge creation sama knowledge sharing nah yang artinya kalau knowledge creation itu berarti si pegawai itu harus buat suatu terbunan yang batu lalu dia sharing ke teman-temannya agar knowledge management yang bagus indikasinya adalah harapannya adalah kinerjanya akan meningkat begitu pak oke kita temukan bahwa ada knowledge management tadi bahwa trainingnya itu ternyata seharinya training itu nanti akan meningkatkan knowledge management sedangkan knowledge management itu sendiri nanti akan meningkatkan kinerja gitu kan harapannya konsep saya seperti itu pak terus tadi di knowledge management itu ada elemen yang namanya knowledge sharing dan knowledge apa tadi creation membuat suatu pengetahuan oke knowledge management itu ada dua hal yaitu knowledge sharing dan knowledge creation ya kan nah kalau memang modelnya seperti itu misalnya bapak apakah benar ini nah iya ini kan cuman harus dipertimbangkan knowledge management itu hasil dari knowledge sharing dan knowledge creation apa bukan kalau dari teorinya nona kasama takeuchi knowledge sharing sama knowledge creation adalah indikatornya knowledge management pak yang bisa mempunyai knowledge management oke kalau udah itu udah jelas banget knowledge sharing dan knowledge creation itu indikatornya knowledge management jadi tidak bisa kesana tapi knowledge management ukurannya adalah ini tuh ukurannya ini jadi knowledge management itu dibentuk atau ditandai dengan knowledge sharing kalau knowledge sharing yang tinggi knowledge ini menunjukkan bahwa knowledge managementnya bagus jadi bukan faktor ya bukan penyebab tetapi itu merupakan ukuran indikator itu kasusnya sama juga dengan gini apa yang ada di ini pengaruh kualitas layanan pengaruh komitmen terus apa lagi kepuasan trust komitmen terhadap relationship management relationship marketing ya itu tidak bisa karena kepuasan trust komitmen itu bagian dari relationship marketing atau misalnya yang orang pemasaran pengaruh produk price place promotion terhadap bauran pemasaran tidak bisa karena bauran pemasaran itu elemennya produk price place promotion ini kasusnya sama knowledge management itu elemennya adalah knowledge sharing dan knowledge creation maka knowledge sharing itu bukan mempengaruhi tetapi merupakan elemen dari knowledge management sehingga tidak bisa ini misalnya knowledge sharing ke knowledge management tidak bisa tapi kalau dia sebagai dimensi dari knowledge management boleh atau kalau tidak misalnya coba bapak cari jurnal yang kemungkinan temuannya gini apakah seperti ini atau justru seperti ini satu kalau memang mau seperti ini knowledge management tidak mempengaruhi kinerja berarti training tidak mempengaruhi ada yang kasus di tempat bapak seperti itu coba cari jurnal yang training management ke kinerja itu memang tidak berpengaruh kalau memang tidak berpengaruh bapak bisa masukkan unsur ini unsur apa namanya bisa memasukkan unsur ini knowledge management ini di tengah-tengah boleh jangan-jangan training itu akan meningkatkan knowledge management sehingga dengan meningkatnya knowledge management akan pengaruhi ke Indonesia BKW artinya training itu tidak secara langsung meningkatkan kinerja BKW tetapi dia akan meningkatkan knowledge managementnya dulu baru berimbas pada kinerja BKW sehingga efeknya itu tidak dalam jangka pendek berarti KN itu termasuk masih moderasi ya Pak ya moderator ya Pak intervening 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 itu cara yang satu cara satu ya Pak kalau ada temuan training terhadap kinerja tidak berpengaruh lebih enak lagi masukkan aja knowledge management atau Bapak ingin lebih spesifik lebih spesifiknya itu kita buang knowledge management knowledge management itu elemennya adalah KS dan KC maka Bapak bisa memasukkan disini KS disini KC nanti ininya hilang ujungnya Pak nanti akan ketahuan mana yang jalan yang benar setelahnya training ke KS kita punya dua harapan training itu akan meningkatkan knowledge sharing membuat knowledge sharing nya itu ini terus akan meningkatkan kinerja atau alur yang kedua dengan training yang semakin baik semakin sering maka knowledge creation akan meningkat dengan knowledge creation yang meningkat maka kinerja akan meningkat pula atau model ini jadi dengan satu hal yang itu kita bisa mendapatkan dua model ini bisa dilakukan seperti ini kalau yang di tengah ini Pak ini KS dan KC nya itu termasuk variable bukan Pak variable intervening variable yang diteliti bukan Pak ya variable intervening nanti saya harus cari indikatornya lagi ya Pak dari KS sama KC ini indikatornya apa aja gitu ya Pak ya nanti cari jurnal pasti ada gini ini asum pertama biasanya gini kalau yang ketemu model-model seperti itu karena ada ada yang begini kalau misalnya ini misalnya saya kasih contoh kasusnya misalnya seperti ini ya Pak inilah kalau ini bukan berarti bahwa KM mempengaruhi kinerja KM mempengaruhi KS enggak kalau seperti ini tapi ini misalnya saya kasih inilah aduh banyak banget enggak usah banyak-banyak tiga aja misalnya gini ini KS terus KC ada misalnya seperti ini terus ini nanti kita kita berbagi kalau kasusnya seperti ini terus ini ada ini misalnya jadi kalau modelnya seperti ini KM itu tidak ada tidak ada indikatornya lagi karena KM itu dimensinya KS dan KC dan indikatornya adalah indikator di KS dan KC sudah selesai situ jadi KM tidak cari indikatornya kalau modelnya seperti ini karena second order jadi terserah Bapak mau yang mana karena ujung-ujungnya sebenarnya gini ujung-ujungnya Bapak mau pakai hanya KM KM itu biasanya dikembangkan dari dimensi KS dan KC ya kan nanti indikatornya ada biasanya kalau KM tadi ini misalnya jadi KM itu ada yang secara spesifik ditegasan KM dimensinya KS dan KC ada juga yang langsung langsungnya gimana KS dan KC itu dimentahkan tapi dia langsung kalau tadi ada 3-3 berarti di sini ada 6 1,2,3,4,5,6 langsung gini 3-nya itu merupakan indikator dari KS 3-nya merupakan indikator dari KC sama aja kan iya Pak betul-betul tinggal terserah kita mau dibuat satu atau dipecah itu terserah kita nah intinya ini kalau memang mau model yang ini boleh artinya bahwa kita tinggal cari training ada kinerja ada KS itu nanti indikatornya ada KC ada udah gak usah untuk sementara gak usah pertanyaannya banyak-banyak indikator yang ada langsung ditanyakan aja itu yang jadikan questionnaire indikatornya ada 3 langsung aja 3 itu menjadi questionnaire indikatornya 4 ya pertanyaannya 4 aja dulu kalau dulu kan kalau indikatornya 3 ya minimal ada 10 bakal menjelimat di questionnaire ya Pak kalau bikin kayak gitu Pak dulu kita itu karena pakenya regresi sehingga kita selalu diminta kalau satu variable minimal 10 questionnaire gitu misalnya kalau kita yang model seperti ini nanti pakai struktur itu enggak jadi harapan kita nanti selain kita hanya pakai misalnya SPSS dengan regresinya seperti itu nanti kita juga punya alternatif udah lah gini minimal kita bergeser kecuali kalau regresi logistik itu nanti bisa minimal kita sekaligus belajar tentang struktur ini kan struktur bentuknya nanti Bapak misalnya training ada 3 misalnya tentang materi tentang penyampai materi tentang pelaksanaan misalnya indikatornya itu terus disini ada apa berapa ini ada berapa nanti Bapak akan tahu bahwa KM itu misalnya disini ada KM1 KM2 lah misalnya ada KM2 disini ada kinerja pegawai 2 apa indikatornya apa nanti misalnya nanti ketahuan disini nilainya berapa paling tinggi ini paling tinggi Bapak bisa langsung menjelaskan bahwa tidak hanya sekedar KM itu apa tadi komitmen manajemen komitmen komitmen manajemen ya eh bukan knowledge management knowledge bapak tidak hanya menjelaskan bahwa jika knowledge manajemen pegawainya semakin bagus maka hasil kerjanya akan semakin tinggi tapi Bapak bisa sampai kepada detail KM2 misalnya tadi tentang sharing misalnya sharing itu sering berbagi apa gitu misalnya bahwa kemampuan pegawain untuk bisa berbagi KM2 itu nanti akan mendorong pegawai untuk bisa apalagi kinerja begini apa misalnya kinerja KP2 itu ternyata berkaitan dengan kuantitas itu langsung bisa Bapak ngomong akan meningkatkan jumlah yang dihasilkan atau kuantitas hasil tugasnya menjadi semakin lebih baik jadi langsung sampai ke detailnya bisa kalau diregresikan enggak ketika kemarin kita pakai regresi taunya bahwa KM itu rata-rata dari indikator kinerja Jembegewe rata-rata dari indikator ini sehingga kita tahunya ya cuma ini ke sini tidak tahu mana sih yang sangat berhubungan dalam hal ini indikator mana terhadap indikator mana tapi ketika pakai struktur seperti ini nanti kita akan lebih tahu dan jangan bayangkan dulu bahwa nanti ngolahnya ribet dan seterusnya ini aja coba bayangin ketika kita kemarin gambar pakai apa ya gambarnya pakai apa itu Pak Tarto kemarin ketika membuat regresi gambarnya pakai apa oh yang gambarnya masih manual pingit belum punya software yang ini nah nanti dengan ini kita langsung bisa menggambarkan ini ini misalnya latennya kalau indikatornya berapa kita tinggal ini mau merubah apa rotasi tinggal rotasi nanti apa dan seterusnya dan tidak tidak justru ini kasusnya begini dengan model yang seperti ini KM itu bahkan tidak boleh ada nilainya jadi di data kita dulu kan ada KM1 KM2 KM3 terus terakhirnya KM misalnya ini justru data kita dengan model ini KM tidak boleh ada nilainya bahkan nama KM itu sendiri di data kita tidak boleh ada kenapa KM itu nilainya nanti berasal dari nilai indikator itu nanti itu untuk mengolah ini nanti kita gambarnya ini terus ngolahnya bagaimana tidak usah terlalu dipikirkan softwarenya kebetulan ada nanti bisa dibagikan setidaknya dari sisi ini sudah beda dengan S1 betul 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 kalau nilai KM itu bukannya nilai simultan dari indikator yang di atasnya itu ya Pak bukan ya maksudnya gimana jangan sampai di KM itu ada nilainya ya Pak kalau yang saya cerna saya kira nilai M itu adalah ketika nilai simultan atau semua dari indikatornya itu berhasil ada di SPSS bukan begitu ya Pak tapi kan ketika ini ada nilainya KM ada nilainya berarti yang atas ini kan ditinggalkan ya kan berarti data-data ini nanti ditinggalkan jadi ketika ngolah itu data atas ini sudah tidak diperhatikan lagi langsung KM-nya perbedaannya di situ kalau di sini nilai KM-nya tidak ada karena nanti secara otomatis software akan menghitung berdasarkan masing-masing indikator ya masing-masing itu itu bedanya sehingga kemarin karena ini berasal dari rata-rata atau penjelumlahan indikator makanya kita sering diminta untuk ya satu indikator jangan hanya satu pertanyaan makanya sering kan begitu variabelnya ada X1 X2 X3 Y pasti pertanyaannya sekitar 40 karena dari variabelnya bukan dari indikatornya saya butuh X1 X8 Pak ada 80 pertanyaan nah sekarang bayangin aja kita dikasih questioner 40 aja udah ya Pak itu aras-arasen Mbak menjawab apalagi 80 coba pasti yang isi questioner pokoknya asal asal terpenuhi asal terpenuhi kalau pakai skala likertnya yang lima Pak banyak yang tiga semua Pak angkanya cari amannya makanya biasanya kan gini untuk menghindari itu maka jangan pakai skala legal pakai skala yang sudah levelnya interval sama-sama satunya tidak setuju limanya setuju tetapi dua tiga empatnya tidak dikasih kategori tidak usah dikasih kategori pokoknya jawaban kita cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri itu datanya sudah meningkat dari ordinal ke interval sebenarnya hanya dengan model tidak ada kategori di angka dua tiga empat itu datanya sudah meningkat satu ini kan kita kuliah baru ngomongin model sudah sampai sampelnya sudah sampai questionnaire sampai skala gitu kan jadi kalau kita hanya kita kelompokkan nanti baru pertemuan keberapa baru ketemu itu justru ketika kita kuliah seperti ini nanti akan sambil jalan kita sambil ketemu prinsip pengolahan seperti ini perbedaannya itu kan setidaknya kita sudah tahu ini ada tiga model mungkin yang konsentrasi terima kasih Pak Pak Heru terima kasih oke ini sebentar ini saya simpan dulu sudah ada berapa model tadi empat Pak empat ini model empat enak banget ini apa tadi training ya training knowledge 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 kinerja ada empat siapa lagi kemarin pemasaran siapa ya yang udah dapet itu Pak ini Pak Chandra Pak yang udah ngeser itu kemarin Pak Eka Chandra saya pernah nanya Pak oke silahkan di tempat saya kan masalahnya itu tentang peningkatan produksi tidak selalu tercapai nah saya ngambil dari masalah tersebut saya teliti kalau saya ngambil langsung pakai metode bisa enggak Pak langsung apa pakai memakai metode metode pengukurannya maksudnya gimana gini jadi apa ya kan di tempat kerjaan saya kan bagian produksi bagian produksi tersebut mempunyai masalah selalu setiap hari produksinya selalu menurun tidak sesuai dengan target OEE 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 itu kan kalau OEE kan melibatkan mesin ya per jam berapa nah itu bisa metode pakai metode OEE dan bisa pakai OMAX itu kan data kan maksudnya datanya nanti ya langsung data dan ini enggak pakai ini enggak pakai questionnaire ya enggak boleh selama variable lainnya itu apple to apple itu ada datanya juga jangan sampai enggak misalnya Bapak ini kan berarti tentang produktivitas tentang produktivitas oke sebentar lagi coba tentang produktivitas itu produktivitasnya itu ada permasalahan di produktivitas berarti otomatis kita berbicara tentang produktivitas itu sebagai permasalahan pokok ya produktivitas nah kalau ada masalah itu kita kan akan mempertanyakan mengapa si produktivitas ini apa penyebabnya gitu kan yang akan kita cari adalah itu berarti otomatis kita nanti akan mencari yang disebelah kiri apa sih yang ini itu misalnya nah kalau ini keseluruhan kalau ini kan dulu ketika di S1 ini level S1 itu langsung disuruh untuk memetakan bahwa faktornya adalah ini banyak sekali setelah itu baru kita pilih itu kan terus sekian banyak faktor kita pilih beberapa misalnya tiga apa kek itu itu kan baru itu baru dibenarkan dengan penelitian terdahulu itu S1 S2 nanti biar ada sebenarnya yang sulit itu memunculkan novelty-nya pembedanya itu yang susah oleh karena itu carilah jurnal tentang produktivitas dan penyebabnya yang kira-kira tadi tidak signifikan atau pengaruhnya rendah atau satu berpengaruh yang satunya pengaruhnya rendah satunya tinggi ada jurnal yang seperti itu ada perbedaan itu inconsistency itu sehingga kita ada pegangan satu yang berasal dari artikel satu dari artikel kalau yang lain nanti caranya adalah cari jurnal yang lain atau tambahkan dari lapangan kita yang apa dari S1 dulu kita pakai tetap kita pakai saja jadi dulu ada itu segitiga terbaliknya itu dipakai tetapi salah satu variable yang ada dari situ nanti merupakan variable action variable turunan dari penelitian sebelumnya yang tidak berpengaruh yang sebelumnya ada artikel yang misalnya ini taruhlah misalnya apa ya taruhlah disini misalnya udah gini aja kira-kira yang di tempat bapak apa itu faktor utamanya karena material supply materialnya rendah material oke terus supply terus sama skill skill operator skill operator terus terus sama trouble dashboard 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 dalamnya lagi dashboard ini problem machine udah ini taruhlah ini dari jurnal ya nanti jurnal action turunan dari jurnal yang tidak berpengaruh apa nanti diturunkan sedikit yang similar dengan dengan yang tidak berpengaruh itu turunannya sedikit misalnya paling gampang untuk membuat turunan itu membuat satu nama baru misalnya 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 tentang komitmen misalnya misalnya komitmen ternyata komitmen di jurnal sebelumnya tidak berpengaruh berarti kita buat komitmen apa gitu misalnya misalnya ada penelitian kita temukan ada penelitian tentang komitmen terhadap produk itu tidak tidak produktivitas itu tidak berpengaruh cara yang yang berkaitan produktivitas yang berkaitan dengan bukan produk ya ini produktivitas tadi katanya itu ini yang berkaitan dengan produktivitas ada jurnal temuan bahwa misalnya tentang komitmen pegawai itu ternyata mempengaruhi pada produktivitas sekarang diturunkan komitmen apa amannya paling gampang membuat variabel baru yang turunan yaitu tadi tambahkan satu kata yang membuat dia lebih spesifik itu paling gampang kalau misalnya seperti ini nanti harus dipertimbangkan tadi Bapak kan pengennya itu tidak apa yang namanya pengennya itu bukan dari questionnaire langsung data 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 produktivitas sekarang gini data itu pun harus dipertimbangkan apakah itu data individual pegawai data harian data bulanan data tahunan atau yang data yang mana data bulanan data bulanan ketika data bulanan itu berarti harus ada produktivitas berarti produktivitas terserah ukuran yang dipakai perusahaan kita gak peduli misalnya ada data produktivitas dari Januari 2017 sampai Desember 2019 ada itu ya misalnya berarti untuk material juga nanti data material Januari 2017 sampai Desember 2019 terus kalau misalnya mau skill juga harus ada penilaian tentang skill gak tahu penilaiannya seperti apa mungkin di apa di perusahaan juga punya punya itu ukuran skill itu apa tapi ukuran skill rata-rata keseluruhan pegawai dari Januari 2017 sampai 2019 juga jadi datanya data time series boleh jadi selama ada datanya tidak questionnaire itu bukan berarti harus pakai questionnaire gak harus kita manfaatkan aja data yang ada mana yang bisa lebih cepat kita dapatkan dan itu tepat boleh ini ini udah muncul seperti ini tinggal nanti cari jurnal tentang produktivitas tiga tentang material terhadap produktivitas tiga skill terhadap satu lagi berarti proses ini Pak material skill sama proses suaranya terjedah itu Pak Erungah ya Pak Tarto caranya terjedah ya sepertinya aduh saya nyari data dari minggu kemarin Pak malah jadi host nah itu Pak Erung ada lagi sinyalnya tadi kayaknya sabotaso sabutaso sabutaso karena waktunya sudah malam kayaknya oh kayaknya iya kayaknya udah jam 10 iya kayaknya kalau gak sabutaso kayaknya ini oke jadi tadi punya Pak tadi Pak siapa ya Mas Afan Pak eh Mas Afan bukan belum belum bapak-bapak Pak Mas Bunda Mas Afan Mas Afan punya Mas Afan ini berarti ini tadi kan sudah selesai kita tahu produktivitas itu apa material apa segi-gila apa ini mengukurnya pakai apa ditetapkan jurnalnya ada jurnal berarti ada 12 jurnal ada berapa Pak 12 jurnal kan jurnal tentang produktivitas apapun faktornya gak usah diperhatikan yang kedua cari yang khusus material terhadap produktivitas ada tiga yang ketiga skill terhadap produktivitas ada tiga yang ketiga tentang yang action tadi yang tidak berpengaruh itu satu aja gak apa-apa ini terhadap ini nanti turunannya apa cari yang kira-kira berpengaruh udah kalau sudah itu kan datanya udah ada gak perlu repot-repot bikin questionnaire indikatornya pokoknya tinggal ngomong ini sudah data itu selesai jurnalnya udah ter ini udah ter apa tercantum udah selesai kita tinggal nanti bisa membuat pendahuluannya kalau skill datanya via apa apa kalau skill itu nanti datanya apa gak tahu di tempat Pak di penilaian itu Pak datanya penilaian karya oke bisa kalau itu kalau ada data itu bisa dipakai pakai data penilaian karyawan per perbulan kalau material nanti data yang disajikan dari kualitas atau dari kuantiti kualitas material karena yang mempengaruhi produksi di biasa kan bisa bisa kualitas material bisa kuantitas material biasanya kalau di saya itu yang mempengaruhi materialnya lambat itu karena karena apa ya begitu material jadi dari mesin itu langsung ng jadi tidak sesuai dengan apa ya fusinya sesuai kualitas disitu tapi materialnya benar materialnya sesuai spek benar kalau materialnya sesuai spek berarti disini salah satunya proses yang bikin jadi dari proses jadi dari proses itu ya kalau material ini material ini berarti murni nanti tersajikan kualitas material kemudian skill berarti kan skill ini kan kemampuan karyawannya untuk kemudian satu lagi prosesnya mau dapat material bagus orang pintar kalau prosesnya salah tetap produknya tidak akan tercapai begitu juga misalnya material material tidak bagus walaupun skill bagus prosesnya bagus tetap aja prosesnya atur aruan pengaruhin tapi ya emang kadang material itu dari segi prosesnya pak kalau prosesnya material atas oke tapi dibawahnya pas masuk mesin dia pas proses mesin assembling itu terjadi kelangketan terhadap mesin tersebut kayak gitu jadi kan gak sesuai jadi itu menghambat produksi kalau masalah skill mungkin karena dia kurang semangat seharusnya satu jam jadi 40 unit malah jadinya 30 unit begitu kalau skill masih disitu oke berarti nanti gini aja masalah masalah yang dipakai apa nanti kan ada konsepnya pandangan kita tentang material apa itulah yang kita jelaskan yang kita harus tahu dulu ukuran yang ada dipakai di perusahaan apa eh ternyata ukuran yang ada di sana itu cuma berdasarkan kriteria kualitas misalnya bahwa tahun sekian ini sangat baik tahun sekian ini apa ini apa dan seterusnya misalnya terus-terusan seperti itu oh ya berarti konsep kita di sini nanti penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan material di sini adalah apa atau kalau mau dispesifikan nama variabelnya juga lebih bagus lagi karena di S1 kita selalu ngomongnya hanya misalnya produktivitas udah titik motivasi titik itu kan tapi kita di S2 boleh menambahkan satu kata yang berikutnya untuk pembeda itu lebih bagus lagi misalnya apa material itu bisa apa material handling material apa misalnya material quality material apa kuantiti material apa itu terserah jadi tergantung data yang kita pakai nanti ukurannya apa itulah yang akan menjadi landasan di sini pemikiran kita nah perkara nanti ternyata ujungnya tidak berpengaruh misalnya itu kan bisa menjadi alasan kita bahwa karena ukuran material yang di sini hanya sekedar dari sisi ini misalnya sehingga perlu penelitian berikutnya yang nah itu dikasih kesempatan orang lain untuk meneliti kalau misalnya bapak nanti meneliti ini ternyata di angkatan berikutnya ada teman bapak yang dari perusahaan itu kan mereka udah gampang banget melanjutin saja iya ya sebelumnya saya juga waktu S1 itu judulnya itu penelitian UC siapa tadi ini ilang ya ilang ya ini kan udah hanya mulai Pak ya sebelumnya S1 itu aslinya operasional produksi Pak ya berhubungi satu judul skripsinya tentang kualiti dengan menggunakan seven pool ya sesuai produksi jadi tampil data dari perusahaan gak apa-apa itu itu bisa bisa lanjut jalan nanti kalau minggu depan bapak udah punya data-datanya itu udah ada malah kita bisa jadikan contoh yang berikutnya kalau data lagi udah ada beberapa minggu ini saya lagi nyari udah ada sih tinggal di awal aja kalau ngambil oke itu tinggal untuk datanya itu 4 tribulan apa apa Pak pak paknya tiga bulan Bapak kan peneliti yang diperkirakan gini aja ketika data kita udah dapetin misalnya tiga tahun bulanan berarti 36 data oke lah pakai itu kalau datanya ada datanya ada tribulanan ya gak diperpanjang misalnya tribulan berarti setahun berapa ada 4 4 kali yang bisa 34 kali berapa 8 8 tahun atau 10 tahun kebelakang itu bisa juga itu bisa dipakai terus mungkin saya akan share share sedikit aja share satu lagi karena udah malem model yang lainnya nanti dibahas yang berikutnya ya sambil sambil ini jadi yang sudah siapa aja nanti ketika sebenarnya Bapak bisa membuat hasil penelitian hasil penelitian yang tadi daftar pustakanya apa penelitian terdahulu itu bisa dimasukkan ke dalam library bisa pakai ZTRO bisa pakai Adnode bisa pakai apa namanya bisa pakai Mendeley itu misalnya itu ada contohnya mungkin saya share di sini misalnya nih saya ambilkan dari sini aja Mendeley Mendeley bisa Adnode juga bisa ZTRO juga bisa apapun itu karena Pak ketika kita sudah punya kok ini salah salah sorry ini ketika nanti kita punya artikel di sini kan sudah ada penunjuknya mulailah dari hal-hal yang berisi penjelasan umum sampai hal yang khusus yang berkaitan dengan tadi mungkin ini kendala-kendala yang dihabit misalnya punya Pak Afan tadi tentang produktivitas yang kendala-kendala di sana terus yang berikutnya di awali singkat kajian umum dan seterusnya terus habis itu kita kemukakan meskipun ada ada berbagai ini tapi ada penelitian yang menghasilkan temuan bahwa ternyata apa tadi satu hal tadi tidak berpengaruh terhadap ini ini kan sudah merupakan hal yang ini tetapi kita kan harus mencantumkan apa namanya jurnal jurnalnya sehingga kita sebenarnya kalau kita sudah punya main delay atau end note atau zitero kita bisa pakai referent contohnya misalnya gini mana tadi kelihatan gak sini kelihatan oke misalnya seperti ini sebentar dulu lama ya ini nanti ketika kita artikelnya sudah dibuat dibuat apa namanya sudah dibuat dalam dalam model model pustaka apakah itu apakah apakah itu apa namanya zitero atau yang lainnya yang mana tadi oke jadi ketika ada di situ nanti misalnya kita mau insert situation misalnya itu ada modelnya insert situation kita letakkan dimana ketika kita ngomong langsung insert situation atau mau yang mana itu misalnya masuk ke sana end note nya aduh gak bisa masuk ini misalnya kelihatan end note nya gak enggak oke ini nanti ketika sampai di sana sebenarnya kita punya ini ketika Bapak kemarin sudah punya tiga artikel itu dimasukkan di end note ini sudah ada daftarnya berarti kita udah paham misalnya yang punya si apa ini tentang leadership tadi punya siapa leadership misalnya brown susan ini ini ada judulnya seperti ini kita gak perlu nulis lagi ketika kita ngomong bahwa ini akan mempengaruhi ini oh tadi makanya kemarin saya minta daftar itu untuk gunanya salah satunya untuk ini oh ada di jurnalnya si siapa ketika kita sudah punya itu langsung ke ini langsung kita insert oke oke tadi agak lama dikit ini posisinya masih dimana ini udah ke naskah belum belum ya nih begitu kita misalnya tadi udah sampai di sana ketika kita masuk ke naskah kita ini secara otomatis penulis tadi brown post wesler ini secara otomatis sudah ada di sini secara otomatis di sini nah begitu kita sudah punya kutipan bahwa jurnal ini kita tidak perlu lagi membuat daftar pustaka karena secara otomatis daftar pustakanya sudah muncul sehingga tidak mungkin seperti S1 dulu di atasnya ada ada kutipan tapi daftar pustakanya lupa atau sebaliknya di atas tidak ada kutipannya di bawahnya ada daftar pustakanya itu salah satunya yang bisa kita manfaatkan itu nanti adalah seperti itu harapan kita ya nanti semua bisa untuk ini mungkin untuk malam hari ini Pak boleh minta waktu satu menit monggo silahkan Pak boleh share screen Pak oke oke gimana ya satu menit aja terutama untuk Pak Tarto mana tadi ini anunya apa Magister ya bukan aku pulang aku pulang dari Pak oke oke makasih Pak tadi punya Pak Pak Tarto ya ya saya kan kemarin dapat gambar ini kan Pak ada yang Managerial Commitment ada yang ini preventive ya kemudian tadi saya cek disini ada pertanyaannya Pak jadi ini Managerial Commitment Bapak tinggal pakai ini pertanyaannya terus preventive maintenance ini Bapak tinggal pakai ini sudah tinggal di Bahasa Indonesia kan aja udah jadi besok nyebar questionnaire udah selesai yang satunya lagi kan Bapak kemarin kita punya model yang ini ya Pak yang ini ternyata ini juga ada pertanyaannya ini ada tentang facilitating condition ada terus ada tentang skill kompetensi ada jadi Bapak tinggal pakai ini tinggal diterjemahkan terus nyebar questionnaire udah dihitung terus selesai ya gitu aja Pak bahwa questionnaire yang ada di jurnal itu untuk memudahkan kita dalam membuat pertanyaan ya terima kasih terima kasih Bu itu yang udah deser belum jurnalnya itu Bu udah di grup oh yang dulu ya ya baru aja Pak udah di grup itu aja Pak ya ya suan Pak Bu Ana itu tadi jurnalnya untuk masing-masing atau untuk perkelompok tadi kan kita Bapak Airu tadi udah punya beberapa model ya ya kita kita bekerjanya perkelompok dulu aja untuk latihan kita bareng-bareng gitu Pak itu pun sebenarnya masih bisa dikembangkan tadi ada yang satu model itu sebenarnya bisa dikembangkan model yang lain tapi kalau yang lainnya misalnya yang ada kemarin di bisnis digital ada juga kan itu ada Pak Ari itu kemarin saya sempat dapat temuan tapi catatanku hilang dapat temuan bahwa ini nanti kesini kesini apa itu jadi sebenarnya ada temuan itu nanti silahkan disediakan atau kalau enggak minimal minimal kita udah punya latihan punya kelompok terserah mau dipakai kelompok yang tadi empat model itu mau dipakai untuk sementara latihannya itu semua juga enggak apa-apa yang penting silahkan dipakai nanti pertemuan berikutnya ada jurnalnya kita bisa memulai nyusun artikel syukur-syukur sudah ada yang punya apa datanya tadi udah bisa dibawa sehingga kita bisa mulai sekalian pada pertemuan kelima keempat kelima nanti udah jadi satulah perkara baik atau belum itu urusan nanti yang penting itu jadi dulu nanti kita bahas yang tahap berikutnya oke sampai disini tadi katanya jam katanya jam 10 itu udah mulai apa udah mulai sabutan udah mulai ngopiak-opiak gitu misalnya ini udah jam 10 hampir jam 10 silahkan oh iya kemarin kayaknya kita sampai lupa misi daftar hadir ya ayo setor muka setor muka bangun 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 ayo setor muka bangun ini tapi ngetah mana nih santai aja santai aja ini kita putuh gak tau apakah aku nge-share-nya salah tempat atau enggak aku gak ngerti ya pokoknya begitu muncul di WA grup ini pokoknya asalkan itu MM 1 2 3 kurang 2 orang guest ya apa guest guest kita mu pak oke udah 1 2 3 3 terima kasih oke itu aja pertemuan malam hari ini mudah-mudahan pertemuan berikutnya nanti masing-masing ya tadi pokoknya pak siapa tadi pak Tarto ya bu ya pak Tarto itu yang udah punya questionernya semuanya udah ada semua empat-empatnya ada semua itu tinggal terjemahkan langsung mau ngambil datanya juga silahkan langsung nanti kita bisa contohkan untuk pertemuan tinggal nyari jurnal yang 12 seperti kan pak itu sambil sambil jalan gak apa-apa lah nanti kita bisa syukur-syukur udah ambil 12 itu kita bisa langsung menatanya dan udah minimal nanti ketika udah jadi satu kan kita kita yang lainnya akan lebih lebih gampang mencetanya jadi silahkan bikin questionernya ambil datanya itu sambil ambil jalan oke terima kasih dari saya jalan pertama ya pak pak Tarto jalan pertama kali karena questioner udah selesai itu sama pak sama pak tadi siapa avan pak avan itu kan tidak perlu tidak perlu questioner nah datanya itu persiapkan itu oke itu aja dari saya saya terima kasih atas ke dirannya mohon maaf kalau ada keurangan bagaimanapun mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua saya hari disini sampai selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan bu ana kalau mau ada selamat menikmati